Mie goreng jamur tiram nih teman-teman Jamur tiram teksturnya mirip seperti daging ayam Bisa jadi pengganti daging ayam Jadi mie goreng ini tidak perlu menambahkan daging ayam lagi Rasanya sudah enak sekali Halo teman-teman semuanya Selamat datang di Femiko Channel Jumpa lagi kita Oke teman-teman Ini semua bahan yang kita gunakan Untuk membuat mie goreng jamur tiramnya Yuk langsung saja kita persiapkan semua bahan-bahannya Yuk Oke pertama kita siapkan dulu nih bumbunya 2 siung bawang putih Bawang putihnya kita tumbuk halus nih Dan jahe 1 ros jari kita tumbuk halus juga ya Untuk cabai keritingnya sudah kita tumbuk halus ya teman-teman Sebanyak 6 buah Dan ini jamur tiramnya 200 gram Jamur tiramnya sudah kita cuci bersih dulu nih teman-teman Baru kemudian kita potong-potong Ini jamur tiramnya saya potong manjang nih teman-teman Dan untuk tangkanya karena keras kita buang saja ya Oke 3 buah wortel ukuran sedang atau 200 gram Ini wortelnya kita potong memanjang-manjang Jangan terlalu tebal-tebal ya Supaya nanti wortelnya cepat lonak Dan sawi hijaunya 150 gram Sudah kita cuci bersih ya Baru kita potong kasar-kasar Oke semua bahan sudah kita persiapkan Sekarang waktunya kita masak nih Minyak sudah panas langsung kita tumis bumbunya Untuk menumis bumbu disini kita gunakan minyak 4 sendok makan Dan bumbunya langsung kita aduk-aduk teman-teman Dan kita tumis juga nih cabai yang sudah kita haluskan Oke untuk menumis bumbu kita aduk-aduk terus loh Supaya bumbunya matang merata dan juga tidak gosong Api yang kita gunakan disini api yang sedang cenderung besar Oke teman-teman bumbunya sudah kita tumis nih Hingga benar-benar layu dan wangi Kemudian kita masukkan saja wortel yang sudah kita potong-potong Kemudian kita aduk-aduk kembali Oke teman-teman jamur tiram kita tiriskan dulu airnya Kemudian kita masukkan saja ke dalam wajan Kita aduk-aduk kembali hingga bumbu benar-benar bersap pada jam bergeramnya loh Masih terus kita aduk-aduk hingga layu Tujuannya biar nanti setelah minyak jadi wortelnya tidak keras Sayuran sudah agak layu nih Sayurannya kita sisihkan dulu ya Kita taruh dulu ke pinggir wajannya Tujuannya supaya minyaknya tiris dulu nih Nah ini minyaknya sudah turun Ini minyak kita gunakan untuk menggoreng telur Jadi tidak perlu kita tambahkan minyak lagi ya Dan telur yang kita goreng disini sebanyak 2 butir Oke telurnya langsung kita aduk-aduk atau kita orak-arik Kita aduk cepat-cepat ya supaya telurnya tidak gosong Setelah telur terbentuk orak-arik Langsung saja kita campur semuanya sampai merata Orak-arik telurnya sudah kering Kita masukkan saja sawi yang sudah kita potong-potong Teman-teman boleh menambahkan atau mengganti sayurannya ya Misalnya dengan kol juga boleh Atau sawi putih juga boleh Kita aduk-aduk kembali Hingga sayurannya layu tidak mengembang lagi Nah untuk menumit sayuran dan telurnya ini Tidak ada penambahan sama sekali dengan air Oh iya teman-teman saat mengaduk Usahakan sampai ke dasar wajan ya Supaya tidak ada bumbu yang menempel Tidak sampai mengerak dan tidak gosong Oke Oke bumbu berikutnya Setengah sendok teh lada bubuk Biar nanti mie goreng jamur tiramnya Makin enak Nah sekarang kita tambahkan juga garam Satu sendok teh atau sesuai selera Nih kita aduk-aduk kembali Bumbu berikutnya nih teman-teman Kita tambahkan saus tiram Satu sendok makan Satu sendok makan saja Sudah cukup nih teman-teman Sudah bikin mie goreng jamur tiramnya Rasa enak Saus tiramnya sudah tercampur rata Semua ya teman-teman Ini dia mie guningnya 500 gram Sekarang kita masukkan ya Oh iya tadi mie guningnya Kita cuci sebentar loh Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Biar mie goreng jamur tiramnya Semakin enak Kita tambahkan juga Kecap manis 5 sendok makan Nah jika teman-teman Ingin lebih pekat lagi Mie gorengnya Boleh menambahkan kecap manisnya ya Sesuaikan dengan seleranya Oke Oke Kita aduk-aduk terus nih teman-teman Hingga kecapnya Semua meresap merata Pada setiap helai mie nya Kecapnya Sudah meresap dengan merata Ditandai dengan warna mie nya Juga yang sudah berubah ya Berubah warna Menjadi agak kecoklatan Nah jadi keseluruhan mie nya ini Warnanya juga sudah merata semua Oke Oke teman-teman Sudah matang Kompol Kita matikan saja ya Mie goreng jamur tiramnya Siap untuk kita hidangkan Goreng jamur tiramnya Sudah jadi Tertarik untuk mencoba Goreng ini rasanya enak banget loh Dengan jamur tiramnya Sudah seperti pengganti daging ayam Pokoknya cobain deh di rumah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.